Mario Dandi selaku tersangka penganiayaan mengaku menyesal telah menganiaya David Ozora hingga koma. Hal itu disampaikan Dandi saat hendak menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait kasus pencucian uang yang menjerat ayahnya Rafael Alun di Polda Metro Jaya pada Senin 22 Mei 2023. Sangat menyesal pastinya tutur Mario. Dia pun mengatakan siap menjalani proses hukum. Sementara itu, ditanya soal kasus yang menjerat ayahnya, Mario Dandi mengaku tidak mengetahuinya. Terima gak mas? Bakal lawan balik gak? Sebenarnya mas tau gak sih permasalahan sengkarut ayah mas di KPK soal TPPU sama notifikasi? Udah ketemu ayahnya belum mas? Saya gak tau apa-apa mas, saya kan gak pegang HP. Tapi belum ada ketemu sama ayahnya mas? Ini aja ada ini itu saya gak tau kan. Soal laporan ageng gimana mas? Terima mas. Katanya mas melecehkan ageng mas. Dari hubungannya udah jalan. Mas terlihat perusahaan mas. Gimana mas? Sudah 3 bulan ya berjalan 3 bulan nih mas. Jalan kasus itu gimana mas tanggapan ya mas? Berarti kadang siap menjalani proses hukum mas? Jadi yang saya jalanin aja. Tapi sehat gak sekarang? Iya mas, sehat gak mas? Sehat juga. Menyesal gak mas? Udah terlibat dikasih ini? Sangat menyesal mas. Ada permintaan khusus mungkin ke keluarga David? Oke ya udah ya. Ya ya rekan-rekan ya. Di sini dulu ya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan lupa like dan share seluruh akun. Terima kasih.